Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah Ustazah harapkan anak-anakku di rumah Bersama ayah bunda Serta adik kakak Dalam kondisi sehat walafiat ya Oke anak-anak Hari ini atau di bulan ini Kita masuk di tema yang kedua Yaitu dengan judul Kegemaranku Ada yang tahu artinya kegemaranku? Kegemaranku artinya kesenanganku Atau kesukaanku Nah di pertemuan yang pertama ini Ustazah akan Membahas tentang subtema yang pertama Yaitu gemar berolahraga Kita akan bahas dulu Pembelajaran yang pertama dan yang kedua Jadi yang dibahas Ustazah Disini adalah tentang Kegemaran berolahraga Oke anak-anak kita langsung menuju Ke slide yang pertama Nah disini Ada gambar Seru-seruan ya Ada gambar yang sangat seru Yaitu di gambar yang pertama Di sebelah kiri Ada teman-teman kita Beni, Ido Sama Udin Serta teman yang satunya Sedang melakukan Kegiatan berolahraga Nah kegiatan berolahraga ini Adalah kegiatan yang menyehatkan Mereka menggerak-gerakkan tubuhnya Ada yang mengangkat tangannya ke atas Kesamping Dan ke bawah Kelihatannya mereka ini Berada di sekolah Anak-anak Karena mereka menggunakan Baju olahraga Yang seragam Yang seragam itu artinya Yang sama ya Berwarna biru Nah digambar yang sebelah kanan Disitu ada anak-anak Yang sedang bermain Sepeda Nah ternyata Bermain sepeda ini Juga termasuk Kegiatan olahraga Meskipun kegiatan olahraga Anak-anak harus tahu Waktu ya Kalau sudah bermain Sepeda Tidak boleh lama-lama Dan tidak boleh terlalu Jauh Karena usia kalian Masih kecil Kalau terlalu jauh Nanti berbahaya Oke Kita menuju ke slide Yang berikutnya Wah Apa ini ustada Ini adalah permainan Yang menyehatkan Ada beberapa gambar Yang ustada berikan Disini Ada sekitar 6 gambar Yaitu gambar yang Kegiatan berjalan kaki Kegiatan Lompat tali Kemudian balap garung Ada permainan Ular naga Tapak gunung Dan lomba lari Anak-anak Untuk permainan-permainan ini Semuanya adalah Permainan yang menyehatkan Ini anak-anak Permainan Lompat tali Kita membutuhkan Alat yang bernama tali Bisa terbuat dari karet Atau bisa terbuat dari Tali yang Berwarna putih Atau warna-warna Ada juga ya Kalau ustada dulu Waktu kecil Pakai tali yang Menggunakan bahan Dari karet gelang Kemudian balap karung Anak-anak Permainan balap karung Ini biasanya dilombakan Pada saat Bulan Agustus Wah sekarang Bulan Agustus Biasanya sebelum Pandemi Kita anak-anak Diajak Melakukan Apa itu namanya Lomba-lomba Salah satunya Balap karung Kemudian ada Permainan ular naga Sedangkan permainan Tabak gunung Ini juga termasuk Permainan yang menyehatkan Juga Di sekolah kita Ada loh Anak-anak Permainan tapak gunung Tapi di rumah Kalian juga bisa Membuatnya sendiri Kita gunakan Kapur Atau batu Untuk menggambar Di tanah Atau puffing Nah Yang terakhir adalah Lomba lari Lomba lari ini Kesukanya anak-anak Baik laki maupun perempuan Sukanya lari-lari Lari-lari ini Bisa menyehatkan Tapi tetap Ingat Waktu dan Kesempatannya Kalau waktunya Sudah siang Tidak usah Bermain lari-lari Nanti berkeringat semua Tunggu waktu Suri Oke Setelah kita bermain Kita sudah puas bermain Sekarang kita akan belajar Belajar Suku kata Apa itu suku kata? Suku kata adalah Kumpulan dari dua huruf Atau lebih Membentuk Satu kata Yang memiliki Arti atau makna Nah untuk lebih jelasnya Ustadz akan berikan contoh Contoh yang pertama Yaitu kata Ular Naga Kata ular Naga ini terdiri Dari empat suku kata Anak-anak Ada U Lar Naga Kemudian ada kata Jalan kaki Jalan Kaki Sama ada empat suku kata Dan yang terakhir Contohnya adalah Lomba Lari Lomba Lari Sama juga ada empat suku kata Seperti pada saat kamu TK kemarin Ketika kamu Belajar membaca Kalian Membacanya dengan cara mengeja Supaya lebih mudah Mengejanya persuku kata Nah kalau ini adalah kegiatan yang menyehatkan Teman-teman kita ini sedang bermain sendirian Tidak sedang bersama-sama Nah kita lihat disini ada Lani yang sedang melakukan kegiatan senam Atau gerak badan Kemudian ada Benny yang sedang Wah senang sekali ini Benny Berada di kolam renang Tapi sekarang saat pandemi anak-anak ya Kita batasi dulu kegiatan kita Mobilitas kita di luar rumah Atau kalau memang ada yang punya kolam renang sendiri di rumah Bisa kok bermain Renang Kemudian disini ada Benny juga ini bermain sepak bola Bermain sepak bola Kalau yang seru banyak-banyak teman ya Tapi disini Benny sendirian Oke tidak apa-apa Tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan Kegiatan yang menyehatkan Meskipun harus seorang diri Atau bersama saudara Nah kalau yang ini adalah kegiatan yang tidak menyehatkan Kegiatan yang tidak menyehatkan Memangnya ada Ustada Ada Coba kamu lihat disini Ini ada gambar Edo Yang sedang melakukan Melakukan kegiatan yang tidak menyehatkan Yaitu membaca buku sambil Tidur Sambil tiduran di kasur Kan enak Ustada sambil istirahat Tapi kan Ustada sudah mengajarkan Sama kalian Kalau membaca harus sambil duduk Jaraknya harus kurang lebih 30 cm Supaya mata kita tidak mudah rusak Kemudian ini Ada Siti yang tertidur di depan televisi Kalau sudah ngantuk Sudah waktunya tidur Yaudah kita matikan TV-nya Lalu kita pindah ke tempat tidur Supaya posisi badan kita ketika tidur Tidak salah Kalau posisi badan ketika tidur salah Nanti jadi sakit semua Ya Oke Berikutnya ini Ayo menyimak cerita Yuk Disimak ya Ustada yang akan baca Sore hari Siti bermain dengan Dayu Dan Lani Siti bermain lompat tali Setelah puas bermain Siti pulang Sebelum masuk rumah Siti melepas sandal Siti meletakkan sandal di rak Setelah itu Siti mencuci tangan Dan membersihkan diri Nah anak-anak harus seperti Siti ya Kalau Setelah bermain Kemudian sandal atau sepatunya dilepas Kita simpan di rak sandal Atau rak sepatu Supaya tidak berserakan Oke Sekarang Ayo tebak bunyi benda ini Nah anak-anak ternyata di luar sana Atau di sekitar kita Banyak sekali bunyi benda ya Nah disini Ustada kasih beberapa contoh Ada delapan contoh bunyi benda Nanti tanya ke ayah bunda ya Bagaimana ya bunyi benda Yang Ustada Tuliskan di sini Angin bertiup Bagaimana bunyinya Beduk Ombak Gitar di peti Bel sepeda Peluit Ditiup Tepuk tangan Pintu diketuk Ada enggak yang bisa Ya Nanti silahkan di Pelajari sama ayah bunda di rumah Ya Ustada kasih tahu Tiga ya Kalau angin bertiup itu bunyinya Seperti ini anak-anak Wus 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 Kalau duduk bunyinya Duk-duk 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 Kalau ombak bunyinya bagaimana Yuh Pure Pure Iya Seperti itu anak-anak Ya Oke Sekarang kita akan bernyanyi Ayo bernyanyi Lagunya seperti ini anak-anak Tari tepuk tangan Judulnya lagu ini adalah Tari tepuk tangan Ciptaannya Pak Kasur Lagunya kalian dengarkan ya Bertepuk tangan dahulu Bunyi derapkan kaki Berputar di lingkaran Mari bersama Kembali di tempat semula Ustada ulangi ya Bertepuk tangan dahulu Bunyi derapkan kakimu Berputar di lingkaran Mari bersama Kembali di tempat semula Oke Nanti kalian dengarkan lagi Contoh Lagu yang sudah Ustada berikan Nah Sekarang kita akan belajar tentang Gerakan pemanasan Sebelum melakukan olahraga Sebaiknya anak-anak melakukan Gerakan pemanasan terlebih dahulu Ada pun manfaat dari gerakan pemanasan Yang pertama Mempersiapkan otot Yang akan digunakan saat latihan Yang kedua Menghindari terjadinya cedera Atau kecelakaan Mengurangi rasa sakit Setelah berolahraga Anak-anak Kalau mau berolahraga Jangan lupa Gerakan tubuh kalian dulu ya Nah Gerakan pertama Atau gerakan awal Sebelum melakukan gerakan inti Inilah yang disebut Gerakan pemanasan Banyak manfaatnya ya Ada tiga ini Sebenarnya banyak Tapi Ustada tulis tiga saja Oke sayang Sekarang kita lihat ya Ada Benny Yang sedang melakukan Gerakan pemanasan Contohnya seperti ini Kalian bisa amati Ada beberapa macam Gerakan pemanasan Yang bisa kita lakukan Supaya otot kita Tidak cedera Dan tetap lentur Serta sehat Nah ini Ada lagi Benny melakukan Contoh gerakan pemanasan Yang kedua Dia pakai baju Olahraga warna kuning ya Kali ini ada gerakan Yang sambil duduk Nah ini untuk melenturkan Otot-otot kita juga ya Oke anak-anak Alhamdulillah Kita sudah selesai Belajar hari ini Semoga apa yang disampaikan Oleh Ustada Bisa kalian fahami ya Oke Ustada disampaikan Pesan Ustada Yaitu Don't forget to pray on time Don't forget to recite To obey your parents Don't forget to study hard And be careful Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.